Oke lah bosku, kali ini kita coba reaction ya mengenai Roki Gerung disebut bujang lapu ataupun apa itu ya Berlomba-lomba ya, ibu da-bunda netizen membela oleh Bang Roki Gerung ini Oke untuk tidak berlama-lama, mari kita agaskan Mari dulu kita ke politik dikit Tadi lihat saya di FVP saya tentang ada yang bilang Bapak Roki Gerung itu bujangan tua gitu kan Kita sih mau ini aja lah ya, kita mau kasih pandangan sedikit boleh nggak ya Sebetulnya dia bukan bujangan tua gitu kan Mungkin otak Bapak Roki Gerung ini kan cerdas Dia tuh levelnya sudah segini Dia mau cari perempuan yang setara levelnya dengan dia segini agak susah gitu Nah di energy levelnya segini dia mau turun untuk mencari perempuan yang dibawa levelnya itu gak akan pas, gak akan nyaman gitu kan Nah harus ada perempuan di level yang setara dengan dia Bang masalahnya saat ini Di Indonesia Raya ini jarang ada perempuan yang kecerdasannya nyampe sama Bapak Roki Gerung ya Ini kalau buda-bunda ngomongnya gini Kebanyakan yang di bawah Yang main tiktok macam saya ya Yang joget-joget depan tiktok macam saya Yang pendidikan setara sama beliau jarang Jarang ada Jadi makanya dia mencari pasangan yang setara Gak mungkin dia mau cari yang downgrade kayak kami-kami gini gak mungkin ya gak mungkin Rusak hidup dia nanti Jadi biarlah dia membujang Dia membujang bukan karena dia tak laku Bukan karena energi dia terlalu tinggi Gak nyampe perempuan-perempuan kayak kami ini bersanding dengan dia gak nyampe Jadi bukan kenapa dia bujangan karena tak laku Bukan karena dia terlalu pintar Wah ini lagi Gaskin Tentang Roki dan Sylvester gitu di acara Inus TV gitu Yang mana Sylvester ini adalah ketua Solidaritas Merah Putih Nah Sylvester ini itu sudah mengklarifikasi gitu ya Kenapa dia melakukan hal tersebut Rakyat bersuaranya Bang Aiman di Inus TV Antara saya Sylvester Matukina dan saudara Roki Gerung Itu adalah bentuk sop terapi saya kepada saudara Roki Singkatnya Roki Gerung itu bilang Dia kan ngeliat ada satu quotes dari Haitanu gitu kan Di ekskalatornya Inus TV Gue gak pernah kesana jadi gue gak tau ya Tulisannya itu adalah Success is not free you must fight for it Sama dia dia bilang gini Ini ada yang ngerubah nih Yang ngerubahnya ada disini Kata dia narasumber-narasumber Inus Di rubahnya gimana Jadi success is not free you must jilat for it gitu Ngereoklah itu kan Sylvester Dia bilang saya ini bukan penjilat Saya ini adalah seorang pengusaha Dan saya adalah seorang sarjana hukum Yang mana saya itu sudah baca bukunya Leo Tolstoy Dari saya masih SD Bukunya Bauer dan bukunya Kustur katanya begitu Nah terus ditanya kan sama Roki Ya udah bukunya Leo Tolstoy Yang udah pernah lu baca tuh AP gitu kan Gak bisa jawab guys Padahal kita sama-sama tau Yang terkenal itu kan ada anak Karenina Sama War and Peace ya gitu Anak Karenina itu singkatnya menceritakan Tentang seorang wanita yang selingkuh gitu ya Kabur sama pacarnya Intinya begitulah gitu kan Yang barangnya lagi ketika Sylvester itu ditanya Tentang pelajaran semester 2 fakultas hukum ya kan Asas fakta Sunservanda Dia gak bisa jawab gitu loh Fakta Sunservanda itu janji harus ditepati Intinya seperti itu Dia gak bisa jawab guys gitu kan Itu tuh bener-bener didikte Itu menyebabkan dia akhirnya mau baku hantam Jadi fakta Sunservanda itu Itu diatur dalam 1338 Ayat 1 KUH Perdata Apa isinya Perjanjian yang sah Itu menjadi undang-undang Bagi yang membuatnya Sarasanya perjanjian itu apa Adanya kesepakatan Antara dua belah pihak Adanya kecakapan Atau orang itu memang Punya hak untuk menandatangani Perjanjian tersebut ya kan Suatu hal tertentu Dan suatu sebab yang halal Jadi kalau gak halal Dibikin perjanjian Yaudah tidak berlaku Ngonokwi Sebetulnya maksudnya Rocky Guru itu adalah Lo jangan personal Karena dia tidak personal Yang dia kritik itu Bukan presiden sebagai personal Tapi presiden pemegang Kekuasaan penyelenggaraan Pemerintahan tertinggi Gitu loh Jadi fungsinya yang dikritik Bukan Bapak Jokowi Dodo Secara personal Maksudnya dia itu sebenarnya Intinya itu Gitu kan Cuman karena Bapak ini Udah ngegas Sama dia diputer-puter Gitu kan ya Dan dia juga bilang Dia mencintai negara ini Dan dia minta Harus itu Kalau bisa threshold itu Dibuat 0% Kenapa? Supaya elektabilitas itu Tidak diutamakan Menurut dia Yang paling penting itu Yang pertama adalah Etikabilitas Apa sih etikabilitas? Itu tuh Orang itu jujur apa enggak deh? Dua itu adalah Intelektualitas Apa sih intelektualitas? Artinya Lo itu harus bisa Mempertahankan argumen lo Karena lo itu kan Berhadapan dengan Pemimpin dari negara-negara lain Untuk mempertahankan Pendapat lo Untuk memperjuangkan Ya nasib negara ini Di mata dunia Kan seperti itu Masuk akal gitu Dan yang terakhir Baru elektabilitasnya Jangan kebalik Makanya ada Istilah cewek-cewek ini Itu karena Ya itu Threshold yang 20% itu Dia bilang begitu guys Terlalu pintar kakak ini Oke kita kasihkan lagi nih Pak Silvester ya Tak kasih tahu dirimu tuh Harus belajar Dari mahasiswa semester 2 Fakultas Filsafat Universitas Negeri Yogyakarta Yang bikin acara ini Dia itu Punya argumen Yang bikin Rocky Gerung Itu happy banget Rocky Gerung itu bilang Kalau Pancasila itu bukan ideologi Dia itu berargumen Dia bilang katanya Bung Karno bilang Itu bukan ideologi Itu adalah Filsafat bernegara Yang bisa diperdebatkan Gitu kan Pak Harto juga bilang Itu merupakan Asas gitu Di dalam bernegara Jadi bukan sebagai Suatu ideologi Nah Rocky itu kan Melihat sila kedua itu kan Tentang manusia Yang adil dan beradab Atau humanis gitu ya Dan sila pertama itu Tentang ketuhanan yang maha esa Itu artinya manusia itu Berbuat sesuatu Baru ada manfaatnya Apabila Ditujukan sepenuhnya Kepada Tuhan gitu Sedangkan menurut dia Humanis itu Tidak bertuhan Kata dia seperti itu Nah terus Si anak ini Semester 2 Fakultas Filsafat Itu ngomong Dia bilang Ya itu kan lu Kalau ngeliat dari renesans Joy gitu Jaman renesans Dengan ancila teologianya Ya iya Manusia itu Mendevosikan hidupnya itu Kepada Tuhan gitu Jadi apapun yang dilakukan Hanya untuk Tuhan Tapi beda Kalau dilihat Dari kacamata Tata negara Yang mana Sila pertama Ketuhanan yang maha esa Itu pasti akan Menjiwai sila kedua Kemanusiaan yang adil Dan beradab Kenapa Manusia Yang bertuhan Gitu Humanis yang bertuhan Kata dia gitu Bahkan dia itu Berani bilang sama Roki Ya udah Bung Roki Bikin dong buku Bahas gitu Tentang Pancasila Gitu kan Diperjelas Dari kacamatanya Bung Roki Seperti apa Disebarkan Biar kita itu Mendapatkan pengetahuan Gitu Nah Pak Silvester Dirimu harus belajar Dari orang ini Gitu Ya orang ini Kuliannya di Universitas Negeri Yogyakarta Gitu ya Tapi Bapak Katanya Katanya loh ya Rame-rame Di Twitter itu Katanya Bapak Kuliannya Di Ruko Berlantai 3 Katanya gitu Seperti yang kalian lihat Ini adalah Universitasnya Namanya Universitas Swasta Memang di Ruko Berlantai 3 Pantesan aja Waktu pas ditanya Soal profesornya siapa Pak Dia makin ngeriok Dan makin panas Kesimpulan Barbara Ada dua Yang pertama Apabila kalian Ingin mengkritik Pemerintah Dengan cara Yang sama persis Dengan Roki Gerung Minimal Isi otak kalian Itu sama persis juga Atau melebihi Gitu ya Dengan literasinya Dia yang udah Di luar Nalar itu Menurut gue Nah yang kedua Apabila kalian Gitu kan Ingin berdebat Atau misalnya Kalian diundang Debat lah gitu Sama Roki Gerung Atau mau ngajak Debat Roki Gerung Minimal Isi otak kalian Itu sama persis Atau lebih Daripada Roki Gerung Seperti itu Guys Itu dari Mbak Barbara Sekarang ini Dari Mbak Ini yang pakai Kacamata Gas kun Ini yang kelihatan Yang kelihatan Jadi fokus Fokus dari pengendalian Impuls ini Adalah pada pengendalian Berhenti sejenak Kita perlu mengendalikan Impuls ini Aku kasih tau ya Manfaatnya Self-regulation Atau pengaturan diri Untuk kamu Yang pertama Interaksi kamu Dengan orang lain Akan menjadi Lebih sering Hormati dan membangun Yang kedua Tentunya Menghindari penyesalan Atau konsekuensi Yang bersifat negatif Yang ketiga Tetap fokus Pada tujuan Jangka panjang kamu Daripada teralihkan Oleh emosi yang sementara Jadi Skill pengendalian Impuls ini Penting banget Untuk kesuksesan Pribadi kamu Maupun profesional kamu Karena membantu kamu Mempertahankan kendali Atas tindakan Dan emosimu sendiri Bahkan Di situasi yang menantang Gimana Kamu terinspirasi gak Dengan Manajemen emosinya Dari Roki Gerung Kalau ya Tulis di kolom komentar ya Oke Dari artinya Perlunya kita menjaga Emosi kita kan Dimanapun kita berada Untuk Oke guys Ini dari abang ini lagi Selamat malam Bung Roki Gerung Oke Salam dari NTT Dari abang NTT Kami menyaksikan Ya Bagaimana Perdebatan Bahkan berakhir Pada pertengkaran ya Ya Saat ini sudah viral Ya Di media sosial Ya Bagaimana Ya Pertengkaran dipertontonkan Yang melibatkan Saudara kami Pak Silvester Matutina Ya Kita simak Betul Bagaimana Perdebatan Bahkan berakhir Pada pertengkaran itu Ternyata Bung Roki Pertengkaran yang terjadi itu Bukan tanpa alasan Sekali lagi Pertengkaran Antara saudara dengan Pak Silvester Matutina Itu bukan tanpa alasan Kami cek Kami cek betul Penyebab Dari pertengkaran itu Karena Anda Mengucapkan Kata Terhadap Saudara kami Yang membuat Harga diri Martabat Saudara kami Direndar Nah kalau Kalau mengenai Itu Silvester Dia ngomong Samanya Bang Roki Itu apa-apa Coba Ujang lapu Manusia tak berguna Itu bagaimana pula Itu Bang Kami tidak biasa Juga marah Asal marah Bung Roki Kalau tidak ada penyebabnya Sekali lagi Ini suara dari NTT Bung Roki Mulai Hari ini Dan seterusnya Kita minta Ini Pak Roki Ketika Anda Berhadapan Siapapun Narasumber Apalagi orang timur Bung Roki Anda jangan Coba menyentuh Wilayah-wilayah Sensitif Itu harga mati Bung Roki Kita akan Tabrak Siapapun Ketika Sudah menyentuh Harga diri kita Ingat Ya Anda jangan Bermain-main Anda Jangan Merasa diri Paling hebat Tapi Anda Juga Lupa Diri Anda Juga Orang timur Anda Lupa Diri Timur Sama timur Ya Bang Anda Sudah Merasa Paling Hebat Dan Paling Tinggi Dua-duanya Timur Sama Timur Roki Gerung Timur Bang Suster Juga Orang Timur Jadi Ini Om Abang Ini Siapa Karena Anda Populer Dimana-mana Tetapi Yang Anda Kurang Itu Adalah Anda Tidak Memiliki Ilmu Pengetahuan Yang Berbasiskan Nilai-nilai Yang Berbasiskan Standar Kemanusiaan Anda Tidak Kemanusiaan Juga Anda Sedikitnya Mengoreksi Diri Beradab Sedikit Beradab Sedikit Jangan Anda Asal Tubruk Harga Diri Itu Harga Mati Pas Silvestre Matutina Itu Tidak Biasa Marah Marah Ya Kalau Bukan Tanpa Sebab Tidak Hanya Beliau Kami Juga Orang NTT Ketika Ada Penyebab Yang Menyentuh Wilayah Harga Diri Kami Ya Seperti Yang Apapun Juga Bang Kalau Memang Disentuh Harga Dirinya Saya Juga Kalau Sentuh Harga Dirinya Saya Libas Juga Bang Bukan NTT Aja Kami Kaya Gitu Juga Akan Kita Kejar Sampai Lubang Tikus Nah Itulah Ya Lu Bukan Lubang Semut Juga Saya Kejar Bang Sekali Lagi Ini Suara Dari NTT Bung Roki Bung Roki Juga Pernah NTT Kepusas Studi Filsafat Lidol Kami Kami Menerima Saudara Sesama Saudara Kami Hargai Saudara Tapi Ketika Anda Sudah Tidak Menghargai Toko Idola Kami Salah Satu Toko Tidak Hanya Bung Silvester Anda Juga Pernah Berdebat Dengan Saudara Kami Bung Bung Harkens Sebetulnya Kami Sudah Lama Marah Dengan Anda Tetapi Anda Tampaknya Yang Merasa Diri Tidak Tersentuh Oleh Hukum Mungkin Merasa Diri Mungkin Di Backup Oleh Orang Hebat Sehingga Anda Bebas Saja Ngomong Di Republik Siapa Kira-kira Orang Hebat Yang Backup Ada Yang Tahu Komen Di Bawah Ya Tidak Selamanya Kita Terus Menepuk Dadah Tidak Selamanya Kita Itu Paling Hebat Di Dunia Pasti Ada Akhirnya Pasti Kita Akan Jatuh Pasti Kita Akan Juga Terungkup Ya Oleh Apa Terkadang Bung Rogi Banyak Orang Jatuh Tersungkur Hilang Karena Apa Perbuatan Sendiri Karena Terlalu Pokal Ya Contohnya Mbak Sarumpay Tampai Sekarang Sudah HWS Hilang Dulu Pokal Sekali Anda Jangan Coba Bermain Pada Sisi Kalau Anda Mau Exist Terus Jaga Mulut Itu Jangan Menguburkan Diri Sendiri Bung Rok Anda Sudah Hebat Anda Sudah Jadi Pengamat Yang Dikenal Dunia Tapi Please Pagari Diri Anda Bung Rokih Dengan Baik Baik Pagari Diri Anda Dengan Baik Baik Kata Kata Yang Sangat Peja Dari Abang Ini Jangan Asal Tubruk Bung Rokih Jangan Asal Tubruk Kalau Anda Asal Tubruk Saya Khawatir Suatu Waktu Reputasi Anda Akan Hilang Dengan Sendirinya Karena Anda Menguburkan Diri Sendiri Anda Kita Sarankan Bung Rokih Refleksi Diri Mulai Sekarang Kalau Bung Rokih Kurang Berdoa Cari Waktu Yang Sunyi Berdoa Minta Pertobatan Minta Ampun Sama Tuhan Jangan Merasa Diri Ya Paling Hebat Yang Yang Paling Hebat Itu Merauki Di Dunia Ini Tidak Lebih Dari Tuhan Tuhan Coba Refleksi Hargai Orang Lain Hargai Orang Terima Kasih Maksud Dari Abang Ini Adalah Berilmu Tinggi Boleh Tapi Tidak Lain Bukan Adab Yang Perlu Dijaga Dan Berbicara Yang Boleh Istilahnya Yang Dipakari Lah Nengok Nengok Juga Gitu Oke Demikian Dulu Bosku Reaction Kita Kali Ini Komen Yang Cerdas Dan Berada Bosku Di kolom Komentar Agar Channel Berkembang Demikian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh